Seekor gajah jantan muda melukai penjaga kebun binatang Lucy Melo di kebun binatang Sydney Taronga Jumat lalu dengan menjepitnya di sebuah tonggak. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 11.30 pagi ketika Melo bersama sang gajah dalam sesi pelatihan rutin di kandang, di mana gajah muda belajar untuk mencuci dirinya sendiri. Dua penjaga lainnya membantu menangani sang gajah, sementara para medis masuk dan melarikan Melo ke rumah sakit Royal North Shore. Kini ia dalam kondisi kritis namun stabil. Dia Melo sempat mengalami serangan jantung. Mereka membantunya selama sekitar 5 menit dan kemudian hatinya ia mulai bernapas sendiri lagi. Dia terluka cukup besar di dada sekarang. Kebun binatang sedang menyelidiki insiden tersebut. Mengejutkan dan kami akan meninjau situasi dengan hati-hati untuk mengetahui apa yang mungkin menyebabkannya. Melo dilaporkan telah bekerja dengan gajah 2,5 tahun yang bernama Patty Harn tersebut, sejak gajah itu dilahirkan. Terima kasih telah menonton!